Intro Aksi penyelidupan narkotika jenis ekstasi melalui bandara Hang Nadiem Batam yang dilakukan oleh seorang wanita asal lingga berhasil digagalkan oleh petugas aspek bandara. Menurut Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadiem Batam, Suwarso, perempuan yang belakangan ini diketahui bernama Herlina berhasil dibekuk oleh petugas aspek bandara setelah alarm berbunyi ketika melewati work truck di Bandara Hang Nadiem. Suwarso menambahkan, pada saat alarm berbunyi, petugas aspek wanita langsung memeriksa yang bersangkutan di ruang khusus dan berhasil mengamankan satu bungkus pil di dalam pembalut yang sudah dimodifikasi dan satu bungkus lagi disembunyikan di dalam alat kelaminnya. Baik, jadi ada salah seorang calon pelumpang yang akan ke Bandar Lampung, Batam Bandar Lampung menaiki Lion Air. Namun setelah dia melewati walkthrough, ternyata walkthrough tersebut membunyikan alarm di antara pinggang dan lutut. Temuan ini langsung ditindak dilanjuti oleh absek wanita di bawah ruang khusus karena beliau adalah seorang wanita, tentunya diperiksa secara manual oleh petugas kita absek wanita. Suwarso menyebutkan, dari hasil penangkapan, petugas berhasil mengamankan dua bungkus narkotika jenis ekstasi dengan total 677 butir. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, wanita yang memegang boarding pas Lion Air JT073 tujuan Bandar Lampung ini langsung diserahkan ke pihak biaya cukai untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Reng Hepat melaporkan.